yang mau dibalas kebaikannya mau dibalas dengan surga ada kejahatannya kejahatannya ingin dibalas neraka ada kebaikannya maka disanalah dibutuhkan pengampunan manusia kemudian diberi jalan untuk bertaubat karena tidak ada manusia itu yang tidak memiliki dosa maka solusi dosa itu adalah bertaubat sederhana itu tidak mesti sulit Tuhan datang kemudian mati untuk nembus dosa tidak begitu ajaran Nabi tidak begitu makanya dikatakan bertaubatlah dunia kiamat sudah dekat kenapa diperintahkan bertaubat ya karena manusia hanya bisa diampuni dosa-dosanya ketika manusia itu bertaubat pertobatan itu adalah pengakuan penyesalan dihadapan Tuhan terhadap kesalahan atau dosa yang kita lakukan maka kemudian di dalam Islam orang yang berdosa orang itulah yang harus bertobat memohon ampun nah orang yang bertobat ini kemudian mengisi kehidupannya dengan amalan soleh mereka itulah yang kemudian pewaris surga mereka yang beramal soleh mereka yang berbuat baik kelak akan dimasukkan ke dalam surga final itu mereka yang berbuat jahat kemana pergi ya neraka siapa yang membuat jahat ini yang menghapuskan perintah Tuhannya lalu menjadikan oknum sebagai penebus memerdekahkan mereka dari perintah Tuhan orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka akan mendapatkan surga itu jelas di Islam jadi di Islam itu tidak perlu repot-repot mengimani oknum untuk menebus dosanya nggak perlu yang bisa menghapuskan dosa itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa Allah menghapuskan dosa dengan hambanya ridha ikhlas mengakui kesalahannya bertobat lalu mengisi kehidupannya dengan amalan-amalan baik Allah maha penyayang maha pengasih jadi kalau ada yang bertobat diterima oleh Allah mereka mengaku kemudian bersalah lalu bertobat diampuni oleh Allah jadi tidak perlu kemudian ada makhluk yang datang kujuk 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 diimani sebagai pemungkang bisa amalan perbuatan manusia diupa berdasarkan perbuatan masing-masing di dalam Yahya 1830 sama seperti dalam Al-Quran oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut perbuatan kalian Wahai kaum Israel demikianlah firman Tuhan bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu ini jelas perintah itu seirama dengan Islam jadi ajaran Yahudi ajaran Islam dalam dosa itu seirama bertobat demikian boleh izin dibesarkan bang KTF iya izin dibesarkan oke terima kasih baik saya mulai ya ini dalam kitab imamat imamat ini dalam kitab kami ya jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah maka apabila dosa yang dibuat mereka itu ketahuan haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penabus dosa lembu itu harus dibawa ke kemah pertemuan dan lembu itu harus apa disembelih di hadapan Tuhan artinya apa konsisten Tuhan dalam perjanjian lama dosa itu hukumannya satu kematian jadi tidak ada Tuhan kompromi bahkan hanya makan buah Tuhan mengatakan apa padaring kau makannya pastilah kau mati nah kata disitu menggunakan tensis akan ya terjemahannya memang pasti langkau mati pada hari itu nah artinya apa hukuman dosa cuma satu kematian dan Anda bisa bayangkan bahkan dosa yang tidak disengaja pun orang harus mempersembahkan lembu kematian harus dijalankan jadi kita jangan kemudian oh Tuhan maha pengampun ini ngambang ngambang kalau pesawat itu gak landing-landing nah bagaimana pesawat itu landing dengan penghukuman itu dijalankan akibat kematian lembu tadi domba tadi mengalami kematian bagi kita supaya kita tidak harus mati karena Tuhan begitu suci jadi kita tidak bisa menangkap kesucian Allah menangkap kemah pengampunan Allah lalu melepaskan kesucian Allah ketiga sifat Allah ini ada kalau kita berpikir filosofis maka kita tidak boleh berpikir parsial tapi universal semuanya kita pahami secara komplit bahwa Allah selain dia maha pengampun dia juga maha suci tidak bisa bersatu dengan dosa upah dosanya satu kematian terbukti dosa yang tidak disengaja upahnya kematian Yesus berkata marilah datang kepadaku kamu yang letih terus berbeban berat aku hendak memberi kelegaan kepadamu kita merasa ibadah kita pasti tidak cukup untuk masuk surga ini perbedaannya di dalam Kristus karena hanya dia yang dari surgalah yang bisa membawa kita masuk surga Yesus mengatakan aku turun dari surga yang bisa membawa saya ke Amerika orang yang sudah tahu Amerika yang bisa membawa kita ke surga dia yang naik ke surga jadi ada jaminan nah itulah kenapa teman-teman kenapa Allah harus repot-repot ini bukan repot-repot ini jelas menabrak sifat Allah dan ini sudah dilakukan sejak perjanjian lama Allah konsisten dari perjanjian lama selalu ada namanya korban penebus dosa korban penebus salah terima kasih Pak Utar Pak Ari korban penebus salah dalam perjanjian baru anak domba itu yang menjadi penebus dosa manusia jadi apa? lunas? lunas ngambang? tidak landed clearly itulah kenapa ketika orang Kristen ditanya kamu pasti masuk surga enggak? pasti 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 enggak? pasti bukan semoga? bukan kenapa? pertama secara posisi kita dibenarkan secara posisi kita dibenarkan sebagai anak Allah di dalam Roma tadi dikatakan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya nah berarti ada kekudusan ada panggilan secara posisi posisi kita udah menang dulu posisi kita udah selamat dulu itu penting kemudian setelah posisi apa? kita setiap hari diubah menjadi serupa dengan gambarnya ini adalah kekudusan yang progresif berjalan setelah itu apa? kita dimuliakannya tubuh kita diubah menjadi tidak bisa berbuat dosa dan dia menggaransi ini dengan apa? dengan dia bangkit dari kematian artinya dia punya kuasa atas maut garansinya pasti produknya itu ada ini yang ditawarkan Kristus ini yang ditawarkan Yesus barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan burul hidup yang kekal terus sekesaharinya kita diubah hari demi hari serupa dengan gambarnya jika ini terakhirnya yang benar Buddha nantinya saya beruntung saya masih bisa mengalami reinkarnasi jika benar saksiwa saya beruntung nanti saya cuma tenyap mohon maaf mohon izin jika yang benar Islam ya beruntung dong karena neraka cuma sementara tapi jika yang benar kekristenan jika pada endingnya nanti yang benar kekristenan maka tidak ada ampun lagi karena orang langsung di split dan perkataan Yesus itu digaransi dengan bagaimana dia masuk dia naik ke surga bangkit dari kematian jadi saya undang teman-teman terimalah Kristus dialah keselamatan satu-satu terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkeran Bang Suma dan teman-teman disini semua selamat pagi oke teman-teman terima kasih banyak Bancek thank you ya atas dialognya yang santun baik dan juga komalnya luar biasa ini terima kasih Bang Suma Pak Vivo mau diteruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Mbak Riva lama tidak satu komal ini Mbak Riva saya minta maaf teman-teman di bawah kalau diskusi sama saya itu agak membosankan gak apa-apa loh diskusinya bagus loh materinya juga bagus secara penyampaiannya bagus juga sistematis saya minta maaf luar biasa bagus Bancek oke Bang Suma ini intermiso aja gimana Bang Suma apa kabar Mbak Ica masa saya gak ada kabar dari beliau tentang beliau jangan kasihan kasihan oke saya menghindarkan itu oke mari Pak Vivo Mbak Riva kalau mau masuk diskusi silahkan mungkin saya dikecilkan aja Bang KTFP oke jadi kalau teman-teman ada yang ingin berdialon lagi silahkan saya diturunkan gak apa-apa saya biar nyima aja dulu terima kasih ya semuanya ya Bang Suma terima kasih ya Bang Suma ya sama-sama Bang Jack sama-sama terima kasih Bang ya Bang Melky terima kasih juga Pak Vivo mau diskusi mungkin Pak Vivo biasanya Pak Vivo terima kasih makasih makasih semuanya makasih oh sudah cuan kabur ashabirullah ashabirullah oke yaudahlah aku ngobrol sedikit aja lah nanti biar teman-teman juga bisa sambung ya mungkin ada yang lebih berkapasitas halo Mbak Rifah halo ya lagi kerja itu oh lagi kerja bang Suma bagaimana membuktikan bahwa maaf nih pertanyaannya tapi ini kan posisi pertanyaannya bagaimana membuktikan bahwa keberadaan Tuhan di dalam Islam Bang boleh gak Pak Vivo kalau mau masuk masuk ya lanjut lanjut karena masuk saya gini saya coba dari perspektif kami ya Bang Suma dari perspektif kami jadi gini Tuhan dalam perspektif kami adalah dia pribadi yang transcendent tetapi dia mampu mengimanenkan dirinya jadi ketika apa namanya dia jadi ini benar-benar bahwa dia sang ada itu dia yang transcendent tidak kelihatan tapi dia mampu menampakkan diri kepada umatnya nah artinya eksistensi dia tidak bisa dipertanyakan dalam perjanjian lama misalnya dalam kejadian 18 dikatakan apa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham lalu datanglah tiga orang kemudian Abraham sujud disitu dia berikan makan disitu Tuhan makan kemudian Tuhan berfirman sama Abraham mana istrimu tahun depan aku akan datang dan dia akan hamil dia akan melahirkan nah Sarah tertawa kemudian ditegur langsung sama Tuhan kemudian tiga orang ini beriringan berjalan dengan Abraham nah dua malekat pergi ke Sodom tapi satu yang adalah Tuhan sendiri berhadapan dengan Tuhan berdiri dihadapan Abraham kemudian Abraham melakukan yang namanya apa namanya negosiasi mengenai Sodom dan Gomorrah nah disini jelas kemudian dikatakan maka Tuhan meninggalkan Abraham dia berjalan halak disitu dia berjalan meninggalkan Abraham nah artinya Tuhan di dalam keimanan kami dia benar-benar transen dan tidak kelihatan tetapi beliau sanggup mengimanankan dirinya dia sudah makan dia sudah mengimanankan dirinya di dalam perjanjian baru dia menuzulkan dirinya dia menginkarnasikan dirinya untuk karya keselamatan seperti yang saya sampaikan tadi izin bertanya ya Maswa dan teman-teman bagaimana di dalam keislaman pernah tidak Tuhan mewujudkan dirinya silahkan terima kasih Pak Vivo masuk aja Pak Vivo gak apa-apa ya saya soalnya terus terang saya sudah dari jam semalam itu dari jam 1 pagi baru tidur sebentar bangun lagi ini bang Zuma masih di mute kayaknya sebentar 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit baik-baik itu di bawah ada tanya Tuhan kok gondrong gitu ya jadi jadi gini teman-teman ya orang yang benasar dia tidak boleh mencukur rambutnya jenggotnya itu adalah orang nazar nah Yesus adalah orang nazar jadi apa namanya jadi itu adalah orang nazar maksudnya seperti itu ada yang bilang tidak ada aturannya tembal manusia silahkan baca di Yesaya 53 harus ada korban untuk kita mengalami keselamatan maka memang harus ada yang mengalami korban itu kematian itu kalau tidak ada yang mengalami maka kitalah yang pasti mengalami kematian nah ini kesempatannya teman-teman Yesus oh berarti Yesus orang ya saya kira Tuhan betul Yesus adalah sepenuh manusia tapi dia juga sepenuh firman nah firman tidak diciptakan itulah kenapa firman itu pasti Allah sendiri karena dia bukan ciptaan dia adalah pencipta kami mengakui Yesus manusia betul tidak ada yang salah dengan itu kami juga mengakui bahwa Yesus juga sepenuhnya adalah firman waduh ini gak enak nih dipuji nih sama Bang Irvan nih Oten yang punya ilmu yang tapi Bang Sumai is the best ya saya oke gimana 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 Bang sorry jadi baik dalam perjanjian Tuhan dia bisa dia transcendent tapi dia bisa mengimanenkan dirinya dia bisa mewujudkan dirinya dalam perjanjian baru Tuhan firman itu dia juga bisa menuzulkan dirinya nah saya izin nih kalau dalam keimanan Abang bagaimana Bang kenapa sih jadi kalau di Islam itu izin sedikit Bang kenapa saya bertanya seperti itu karena bagi kami keselamatan itu kan harus bergaransi nah pemberi janji itu dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar ada Bang sebelum beliau memberikan janji nah dengan demikian keberadaan dia memang tidak bisa kami pertanyakan dalam perjanjian lama dia berhasil mengimanenkan dirinya dalam perjanjian baru dia juga berhasil mengimanenkan dirinya artinya bisa ada dia benar-benar ada gitu Bang yaitulah izin saya bertanya demikian monggo Bang Pak Vivo monggo Pak Vivo kok diem-diem ah ini biasanya rame Pak Vivo lagi seriawan kali dia monggo Pak Vivo iya iya Pak Vivo biasanya kalau ada Bang Suman seru-seruan nih monggo Bang Suman silahkan lagi lagi seriawan dia oke jadi kalau di Islam itu Bang Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk sehingga Tuhan itu tidak bisa dilihat ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah dalam surah Al-Araf Nabi Musa mengatakan Ya Rab aku tahu engkau itu ada aku tahu dirimu itu jelas wujud adanya tetapi selamat pagi selamat pagi menjerang siang rekan-rekan bentar ya selamat pagi selamat pagi siang aku ingin melihatmu kata Nabi Musa alaihissalam halo apa kabar Jumat 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 apa kabar Bro bentar baik baik bentar baik mampir jadi jadi Allah kemudian berganggu ya jadi Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah walamma ja'a musa limi katina wakalla mahu rabbu kala rabbi arini anzur ilaik ya Allah aku ingin melihat engkau Allah mengatakan apa lantarani kamu tidak akan bisa melihatku itu kata Allah berarti Allah itu ada tapi manusia kemudian tidak bisa melihat Allah nah apa pembuktian untuk mengetahui Allah itu ada ya dengan melihat kita ini ada karena kita ini tidak tercipta oleh ibu bapak bukan seorang presiden bukan seorang profesor yang mengadakan kita yang mengadakan kita itu adalah pencipta dan pencipta itu kemudian meskipun tak terlihat oleh mata orang yang sehat akalnya akan mengetahui bahwa keberadaan sesuatu yang ada tentu diadakan oleh esensi yang ada meskipun esensi yang ada itu tak terlihat oleh kemampuan manusia karena itulah kemudian di islam dikatakan bahwa eksistensi Allah itu dilihat dengan adanya alam semesta bagi orang-orang yang berpikir terjadinya siang dan malam itu bukan pemerintah yang membuat siang ini bukan pemerintah bukan PBB bukan kuasa di atas muka bumi ini yang kemudian meng-setting oh hari ini 12 jam entar malam 12 jam kita kurangin deh karena musim hujan siangnya cukup 3 jam aja itu enggak tapi yang mengadakan dan mengatur semua itu kami di dalam islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mahasuci lagi maha tinggi karena dia mahasuci maka dia bukan makhluk karena dia maha tinggi maka dia tidak bisa terlihat nah itu yang ingin saya katakan kepada saudara jadi kalau saudara mengatakan pada nabi masa pada masa Abraham pada masa Musa pada masa Yesus ada Teofani dan seterusnya itu adalah penglihatan oleh para nabi melihat kekuasaan Tuhan pencipta langit dan bumi tapi yang datang itu bukan Tuhannya bukan wujud Tuhan yang datang tapi kemuliaan ya seperti itu silahkan mantul-mantul ini KTP kenapa ini mantul dia seorang ya saya izin ya pertama bang tadi yang abang sampaikan itu adalah halo halo iya silahkan lanjut pak lanjut pak lanjut pak dalam dalam apa namanya yang abang sampaikan itu adalah pada jaman Musa sementara yang saya maksudkan adalah pada jaman dimana Rasulullah baginda nabi Muhammad itu ada jadi saya yang ingin saya tanyakan mengenai itu bang Zuma jadi bukan pada jaman nabi Musa itu yang pertama kemudian yang kedua ketika mengatakan bukti bahwa Tuhan itu ada itu melalui bahwa kita ada dalam keimanan kami ini betul tapi ini disebut sebagai wahyu umum bang wahyu umum wahyu umum itu kita tahu suatu barang ini indah pasti ada penciptanya itu adalah wahyu umum melalui alam melalui sungai melalui hujan nah itu termasuk wahyu umum tetapi wahyu umum ini sayangnya setiap orang punya hak yang sama untuk mengklaimnya ini ini yang yang cukup kami pertanyakan jadi kalau seseorang mengklaim bahwa oh Tuhan saya yang menciptakan ini buktinya adalah ada hujan ada apa dia punya hak yang sama nah tetapi bagaimana dengan wahyu khusus wahyu khusus itu bagaimana benar-benar dia menyatakan dirinya ada dan tidak bisa disangsikan jadi benar-benar janjinya juga nyata misalnya dalam perjanjian baru ya benar-benar Tuhan menuzulkan dirinya yang nanti eksesnya pada janji bahwa Immanuel Allah beserta kita karena memang itu adalah puncak dari karya Tuhan nanti memang kita lagi berdosa kita manusia berdosa maka masalah itu yang pertama kali diselesaikan melalui penembusan nah masalah kedua adalah kedatangan kedua dia akan datang sebagai raja yang memerintah di tengah-tengah umatnya jadi memang dari awal grand design Tuhan adalah Tuhan mau di dalam sebuah planet dia hadir di tengah umatnya nah tujuan ini bisa kita trace back ke kejadian Tuhan berjalan di taman memanggil Adam kemudian di dalam Abraham Abraham juga langsung Tuhan menemui Abraham kemudian ketika kita loncat ya dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Firman itu menjadi manusia jadi bukti keberadaan dia itu bukan sekedar wahyu umum oh alam semesta ini ada ada persimpangan antara dua lautan misalnya seperti itu tetapi benar-benar dia ada bahkan para penulis-penulis sejarah pun mengakui kayak misalnya Plinid the Younger dia mengatakan orang-orang Kristen bersumpah tidak akan berbuat dosa tidak akan berbohong tidak akan mencuri mereka setiap minggu setiap hari khusus ya tertentu mereka menyembah Yesus yang disebut sebagai Allah bagi mereka jadi seorang sejarah pada waktu itu juga mengakui eksistensi Yesus bahwa Yesus memang sudah disembah nah jadi benar-benar eksistensinya itu ada bang nah munggo kalau bang bagaimana di dalam era baginda Rasulullah bagaimana eksistensi Tuhan itu apakah beliau menyatakan dirinya pernah menyatakan dirinya yang pertama kemudian ya jadi bukan sekedar wahai umum silahkan ya baik jadi kalau pemikiran saudara saya ini eksistensi Tuhan itu menyatakan diri kudu harus datang gitu ya nah sementara yang digambarkan kemudian ini adalah cerita-cerita kejadian-kejadian yang terjadi pada para nabi itu belalautan kemudian membangkitkan orang mati dan seterusnya jadi Tuhan itu menyatakan diri berdasarkan kebutuhan manusia untuk apa baginda Rasulullah Muhammad menerima kemudian keberadaan Tuhan belalautan untuk apa untuk apa kemudian Rasulullah Muhammad membangkitkan orang mati buat apa toh itu semua sudah dilakukan oleh para nabi tetapi kaumnya tidak juga percaya maka di zaman akhir yang dibutuhkan kemudian dialah yang akan membimbing kamu kepada dalam seluruh kebenaran dialah yang akan mengajarkan kepadamu keadilan penghukuman dan penginsapan dunia akan dosa jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah aturan main hukum-hukum bukan mujizat-mujizat Tuhan melayang-layang bukan bukan itu yang dibutuhkan oleh karena itulah kemudian segala aspek yang diperlihatkan Tuhan kepada nabi-nabinya terdahulu yang masih bisa dilihat hari ini tinggal satu apa itu Al-Quran Musa belah laut itu tinggal kenangan demikian juga nabi isa membangkitkan orang mati tinggal cerita tapi ketika Allah suhanahu wa ta'ala mewahyukan aturan main yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia untuk selama-lamanya sampai hari ini masih ada pedoman itu jadi kalau saudara mengatakan seperti apa beliau menyatakan diri dengan cara mewahyukan aturan-aturan main makanya diterangkan di dalam Al-Quran dan demikian kami wahyukan kepadamu ruh yaitu Al-Quran dengan perintah kami apa tujuannya itu untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus yang dibutuhkan sekarang bagi orang-orang yang berfikir itu adalah aturan main aturan main ya bang bagaimana kita beribadah semua itu lengkap di dalam Al-Quran Al-Qur'an tentang harta tentang warisan tentang kekelegaan tentang ekonomi tentang politik tentang negara dan semua baik-baik itu teranggung di dalam Al-Quran dari itulah yang dibutuhkan sekarang silahkan bang oke emak gaitu bang ktv kenapa bang ktv aku tinggal sebentar yang mau ngantar program oke oke siap siap bang semua boleh bertanya ini oke bersama sudah selesai jelasin belum sih tadi tuh silahkan tolong aku kalau ini rumpu ya kalau ini rumpu maaf ya kalau ini rumpu aku tegas tegas itu aku kerasin kalau misalnya yang sekiranya masih berbicara saya akan kasih kesempatan yang berbicara dulu ya jadi mohon izin bang sumat tadi sudah selesai apa belum menerangkan belum jadi seperti itu ya jadi seperti itu mohon yang lain ditunggu saya minta maaf yang lain ditunggu kita kasih kesabaran kita harus kenakan silahkan bang sumat jadi bukti keberadaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami umat islam itu dengan adanya kalamnya adanya aturan mainnya yaitu al-quranul karim itu mujizat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia ya bukan menyembuhkan orang sakit bangkit keurangan bukan bukan nah itulah yang ketika anda mengatakan mana dari Allah itu mana bukti bahwa dia itu ada al-quranul karim al-quran itu bukan karangan baginda rasul Muhammad sallallahu al-quran itu adalah kalam Allah al-quran itu kalam Allah nah lantas kemudian kalau kita orang-orang beriman ini orang-orang beriman ingin mengetahui keberadaan esensi Allah dengan al-quran ada perintah perintahnya ada kalimat kalimat ada perintah perintah sama ketika saudara mendengarkan suara saya mendengarkan titah saya melalui saudara saudara masing-masing suara itu muncul dari bang sumah bukti eksistensi bang sumah itu ada kalian mendengarkan suara saya begitu juga Allah bukti adanya Allah kita melihat aturan-aturan yang datang dari al-quran al-quran dan itu mustahil adalah karangan rasul Muhammad sallam jadi orang-orang berpikir saja yang bisa tahu itu makanya dikatakan al-quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang didatangkan saya mau nanya aja tapi saya mohon kita belajar fokus ya teman-teman kita tidak melakukan at-home kepada lawan debat tapi kita fokus pada pertanyaan mari sama-sama kita bikin diskusi yang baik terima kasih silahkan oke terima kasih bang sumah ya jadi singkat aja ya tadi kan mengenai eksese ala dilihat dari al-quran pertanyaan saya kenapa Allah subhanahu ta'ala tidak mampu menjaga taruhat sabur injil yang katanya hilang atau diubah-ubah kenapa Allah tidak bisa menjaganya itu tidak ada kuasa menjaganya terima kasih silahkan bang sumah oke baik jadi gini tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya Nabi Musa alai salam itu diberikan torah khalaya Musa in istafaitu ka alan nasi biris salati wahai Musa sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur perintahnya kepada Nabi Musa itu tidak dikatakan bahwasanya akulah yang mewahyukan taurat aku juga yang menjaganya tetapi perintahnya berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu apakah Nabi Musa berpegang teguh yes berpegang teguh lalu kemudian ayat selanjutnya wakata benalahu fil awa awa lalu kemudian kami tuliskan untuk Musa taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal maka Tuhan berfirman berpegang teguhlah kepadanya wahai Musa dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya permasalahannya kemudian adalah Allah tidak menjamin untuk menjaga taurat Musa tapi Allah memerintahkan Nabi Musa agar menyampaikan taurat itu kepada kaumnya dan agar kaumnya itu berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa masalahnya kemudian adalah apakah kaumnya Nabi Musa ini beriman itu bukan Allahnya yang dijajal tapi kaumnya Nabi Musa itu adalah bangsa Tegar Tengku sehingga tidak ada lagi kitab taurat Musa itu sampai hari ini kenapa karena Tuhan tidak ada jaminan kepada Torah untuk dijaga demikian oke makasih berarti Alkitab yang kita pegang kan bukan pemberian Allah subhanahu ta'ala taurat yang kita pegang ini bukan pemberian Allah subhanahu ta'ala karena yang pemberian Allah subhanahu ta'ala sudah hilang sudah sudah tidak ada kalau di dalam Musa itu kan Musa berbicara bahasa Ibrani pada waktu Allah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab di Al-Quran kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa asli Musa atau Isa gitu terima kasih Pak bagaimana bagaimana Musa dan Isa kan berbahasa Ibrani waktu Allah menerjemahkan perkataan mereka ke dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran kenapa tidak mempertahankan bahasa aslinya gitu terima kasih Pak jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan begini bahwasanya Allah kemudian itu berfirman kepada Nabinya berdasarkan bahasa yang digunakan Nabinya dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya Nabi Musa kepada kaumnya menggunakan bahasa Ibrani Nabi Muhammad kepada kaumnya berbahasa Arab sehingga ketika Allah kemudian menceritakan terhadap Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad Allah kemudian berfirman dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad yang lucu kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quran kemudian Allah berfirman dalam bahasa Ibrani kepada baginda Rasul Muhammad itu lucu layaknya Yesus bahasa Aramaik tapi kitabnya saudara bahasa Yunani itu yang tidak kemudian dikatakan sebagai firman Tuhan karena itu hanya terjemahan silakan oke berarti bahasa kaum masing-masing jadi Allah menerjemahkan perkataan Isa yang dari Abramai dan Musa dari Ibrani ke dalam bahasa Arab dalam Al-Quran dan Alkitab bukan pemberian Allah SWT berarti kan tidak perlu diperdebatkan karena kita juga yakin memang Alkitab bukan pemberian Allah SWT Allah gitu terima kasih Pak iya jadi sebenarnya begini Al-Quran itu sangat jelas menerangkan kulman ansalal kitab alladina ja'abihi Musa nuran wahudallin nasi taj'alunaha karatis tubadunaha watukhfuna kathira diterangkan bahwasanya katakanlah kepada mereka wahai Muhammad siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia lalu kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai berai kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan ini fakta yang terjadi di lapangan coba anda tanyakan kepada diri saudara apakah yang ada di dalam genggaman saudara itu kitabnya Rabbi Musa pasti saudara mengatakan bukan kalau saudara saya ini mau jujur karena yang anda pegang itu hanya terjemahan itu pun terjemahan dari Septuaginta tiga abad sebelum masehi terus kitab Torah Musa nya mana silahkan oke saya tanggapi ya oke saya tanggapi sedikit jadi gini ya Alkitab saya yakin itu dijaga oleh Tuhan karena Tuhan mahu kuasa menjaga firmanya sendiri jadi kalau Allah tidak mampu menjaga kitab-kitab sendiri berarti problem Allah subhanahu wa ta'ala dan umat islam itu pertama jadi untuk apa lagi kita berdebat karena memang udah beda karena bagi saya gitu ya Allah subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan umat Kristen begitu pun Isa bukan Tuhan umat islam gitu terima kasih itu ya tanggapan saja makasih pak oke pak vivo mau sampaikan sesuatu mungkin baik sedikit mungkin ini waktu saya pun gak banyak kok ngasih kita aja nih silahkan ini baru cuma tadi mengatakan aturan mainnya aturan Allah menentukan aturan mainnya dari narasi ini kalau saya tangkap berarti Allah itu sudah menentukan berarti skenario lalu kalau begitu ya saya agak bertanya kalau saya katakan lucu bisa aja lucu bisa aja itu atau bagaimana saya kurang paham ini hanya sebatas pertanyaan aturan mainnya ya Tuhan lah menentukan Allah itulah menentukan berperang oke Allah itu menentukan berjina bisa aja semua kan Allah itulah menentukan manusia harus tersiksa di hidup sehatkan secara mendetak kehidupan sehari-hari dan semua produsernya adalah skenario yang ditentukan Allah kalau sudah ditentukan Allah ya ngapain lagi harus disembah dia ngapain lagi berbuat baik kamu ditentukan udah diskenariokan semua gimana cara seperti itu kalau kita hidup apapun yang kita lakukan kalau diseskenariokan semua karena dia mastermainnya atau saudaranya yang ngapain tapi yang jadi lucu kalau dia menentukan sebenarnya kalau menurut anda karena dia menentukan skenario nya atau itu dia anda katakan tadi kenapa Allah itu ya udah masuk aja ke sorga semua masuk gak usah lagi penderitaan gak usah apa-apa kan begitu secara sederhananya yang saya katakan karena anda menentukan Allah menentukan Allah menentukan semua gerak-gerik manusia gimana Allah seperti itu udah masuk ke sorga kalau dia itu kan berkuasa masuk itu pasti masuk lah saya pikir barangkali kalau anda katakan itu jadi skenario yang dibuat Allah itu menentukan manusia itu harus bersiksa harus berperang harus bunuh-bunuhan harus berjinah harus bagaimana harus hamburadul dulu manusia di bumi ini itu skenario Tuhan barangkali saya gak tahu coba jelaskan dulu silahkan oke baik iya jadi Pak Pippo ini bagaimana ceritanya ya semua skenario Allah apapun itu bahkan ketika kemudian anda mengimani Tuhan datang dilahirkan manusia apakah itu bukan skenario Tuhan ini jelaskan dulu bukan skenario makhluk eh sabar dulu sabar Pak Pippo sabar 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 jangan kemana-mana jangan ke Alkitab dulu anda jelaskan dulu perkataan anda tadi bro bagaimana kemudian anda bisa bertanya kepada umat islam sementara kitab sendiri yang menerangkan itu bukan anda tidak paham anda yang kata-kata anda saya ikuti tadi Allah itu menentukan semuanya berarti Allah itu membuat oh iya oh iya jelas Allah yang menentukan segala kadar kehidupan manusia bukan makhluk makanya 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 Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa lalu siapa yang bisa berbuat apa-apa itu siapa katakan tadi yang anda katakan tadi tolong paparkan dulu jangan kemana-mana kau dulu anda yang mengatakan tadi Allah itu menentukan adalah permainan-permainan berarti dia master mainnya dia men-skenariokan berarti Allah itu membuat peperangan Allah itu membuat perjinahan kepada manusia Allah itu membuat perjinahan atau pembunuhan ngapain lagi yang harus menembah-menembah Allah kalau begitu saya pertanyaan saya itu kalau dia skenariokan kan gak bisa dibantah lagi kan itu yang saya maksud kenapa kok gak dimasukkan ke sorga semua manusia kalau dia skenariokan bagaimana penjelasan anda kan itu jangan dulu kayak Yesus bro oke oke jadi begini Bang Pipo yang diterangkan tadi pertanyaannya adalah apa pembuktian eksistensi daripada Allah SWT maka saya katakan adanya aturan-aturan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran itulah yang ingin Tuhan perlakukan terhadap manusia aturan main yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Tuhan inginkan agar manusia taatin larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Tuhan ingin kemudian tinggalkan tapi terkait dengan keberadaan manusia Tuhan memberikan kita kehendak bebas Bapak mau beri iman silahkan Bapak mau ingkar silahkan tidak ada paksaan jangan Anda mengatakan oh Tuhan memaksakan saya tidak Tuhan memberikan aturan main yang mau selamat lakukan ini yang tidak mau selamat lakukan ini kita punya kehendak bebas Bapak mengertinya Anda mengatakan aturan main Anda pahami dulu itu kalau katakan aturan main itu konkret otentik harus mengendalikan itu aturan main pengerti aturan-pengerti aturan main kita bukan robot Pak Pipo aturan main yang dimaksud disini kamu yang mengetahkan maka saya kata-kata saya aturan main maka saya jelaskan sekarang dengar dulu jangan kemana-mana jangan terlalu melebar kemana-mana keawang-awang dengarkan kamu mengatakan aturan main kalau aturan main itu otentik itu di dalam skenario harus begini harus begini itu aturan main kamu yang mengatakan ya memang Tuhan memberikan aturan main berarti kalau begitu aturan main itu ketetapan iya kalau ketetapan aturan main aturan main aturan main tidak bisa dilanggar lagi aturan main yang datang kepada terus kenapa aturan main yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya itu bisa dibatalkan oleh Paulus kenapa pengertian yang anda katakan aturan main kenapa aturan main Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu dibatalkan Paulus kenapa secara konkret otentik aturan main yang anda katakan berarti dikendalikan seluruhnya dia yang buat peperangan dia yang buat percinaan makanya pahami yang saya katakan aturan main itu Pak kamu sudah memutuskan aturan main kamu yang mengatakan aturan main bukan saya Tuhan punya aturan main yang harus diberlakukan Musa yang harus diberlakukan atau tidak kalau saya tidak tahu saya tidak tahu makanya saya bertanya bagaimana aturan main menurut prediksi kalau aturan main berarti aturan main itu aturan aturan Tuhan yang harus ditaatin manusia itu dikatakan aturan kamu mengatakan aturan main kamu membuat aturan main itu kan itu menjadi pertanyaan saya itu dari tahan permisi izin teman-teman permisi bang KTP kita arahkan lagi dari awal tadi kan pertanyaan awal pertanyaan santu bagaimana Tuhan di dalam masa hidup baginda Nabi itu menyatakan ini kan oke terima kasih jawabannya bang semua yaitu melalui Quran itu sudah jawaban beliau ya tapi ada saya mungkin masih bisa bantah ada beberapa argumen yang mengganjal tapi aku penasaran tadi maaf ya Pak Pipo saya selai ya Pak Pipo kemudian tadi Pak ya Bang Suma mengatakan seperti ini bahwa Taurat Taurat Musa itu kan tidak dijaga ya Bang Suma sampai hari ini boleh tahu berarti menurut Bang Suma menurut kacamata Islam Taurat yang dibawa oleh Billy itu berarti bukan Taurat yang asli Bang Suma si Billy yang Yahudi dari Yaman kecuali dia betul kecuali beliau mampu menunjukkan Torahnya Nabi Musa oke berarti itu yang yang dipegang oleh Billy saat ini itu bukan salinan dari Torah yang dicatat oleh Nabi Musa kecuali kecuali saudara Billy bisa menunjukkan mata rantai penyampaian kitab itu sampai kepada dirinya apakah hafalan atau tulisan selepas Nabi Musa siapa yang menyalin oke jadi kalau di dalam keimanan kami cukup jelas ya Bang Suma jadi yang pertama tapi sayangnya Billy gak disini ya oke saya saya sampaikan dari keimanan kekristenan ya karena kekristenan bagaimanapun adalah salah satu sekte dalam Yudaisme jadi pertama dari Musa maka dia turun kepada Yosua Yosua mengatakan di kitab Yosua 8 ya kalau dirasa saya lupa-lupa ingat dikatakan bagaimana Yosua itu menaruh itu di dalam buku catatan hukum Tuhan nah jadi Yosua adalah pewaris dari Torah tadi kemudian ketika masa Samuel nah di masa Samuel dikatakan bahwa dia membuat sekolah di Rama nah itu adalah periode penggunaan abjad dari protosinaitik berubah menjadi apa paleohebru jadi itu perbedaan abjad saja ya bang nah kemudian dari apa Nabi Samuel tadi dia juga punya sekolah di Rama itu era selanjutnya itu juga dipegang oleh Daud dan seterusnya ya nah itu selanjutnya pada Raja Yosia Raja Yosia dikatakan dia menemukan Torah Tuhan dia menyuruh membacakan semua itu ada di ketika kita membuka apa kitab satu raja-raja ya dia bertobat dia menangis dia merendahkan diri dia apa karena Taurat itu ditinggalkan oleh orang-orang kemudian Taurat itu ditemukan nah dari situ itu kemudian pada Esra Esra membacakan Taurat itu bahkan Esra adalah seorang yang apa dia adalah ahli kitab ya nah ahli kitab itu kurang lebih 500 sebelum masehi 400 sampai 500 sebelum masehi nah dari Esra inilah yang muncul disebut Samaritan Pentatech Pentatech itu adalah lima kitab Musa yang dipakai oleh apa Yudaisme yang golongan Samaritan dia hanya menggunakan lima kitab Musa saja nah kemudian setelah itu turun kepada yang disebut sebagai Dead Sea Scroll nah itu ya turun kepada apa Septuaginta ya jadi ketika setelah dari situ muncul Septuaginta Septuaginta ini diminta oleh Raja maaf kalau keliru ya Ptelemaus dia minta dia dari Alexandria dia minta salinan kitab Taurat kitab apa Tanakh ya itu di dalam bahasa Yunani nah dari Septuaginta kemudian ketika turun dari Septuaginta ini masuk Septuaginta itu rentangnya dari 4 sebelum Masehi abad 4 ya sebelum Masehi sampai ke abad 4 setelah Masehi jadi itu makanya ada Codexeneticus Vaticanus sama Alexandrianus itu memuat Septuaginta nah kemudian ketika abad 10 keluarga Ben Acer ya itu yang kita sebut sebagai Codex Leningrat pada abad 10 Codex Leningrat itu mereka menyusun apa namanya kitab perjanjian lama dalam teks Masoretic nah kemudian itu abad 10 nah kemudian tahun 1948 1948 itu dinumpukan Dead Sea Scroll yang kurang lebih usianya 3 abad sebelum Masehi 300 sebelum Masehi setelah dikonfirmasi ternyata itu sama apa yang dicatat di dalam Dead Sea Scroll dengan Leningrat dengan Codex-Codex itu juga Codex-Codex Vatikana seperti itu itu ternyata sama artinya keterjagaan kitab kami itu terkonfirmasi dari ribuan abad sorry bukan ribuan abad ribuan tahun dari belasan abad jadi dimulai dari Musa turun ke Joshua Joshua turun kepada Samuel Samuel turun kepada Yosia Yosia turun kepada apa namanya Dead Sea Scroll Septuaginta seperti itu nah artinya apa ya memang itulah bukti keterjagaan itu dari sisi kami dan itu bisa dikonfirmasi semuanya naskah-naskahnya juga ada naskah-naskah baik itu yang Dead Sea Scroll itu juga ada walaupun itu loh nah tetapi pertanyaan saya jika Taurat yang memang bagi kami itu tetap terjaga yang dipegang Billy sama dengan yang di Dead Sea Scroll sama dengan yang dipegang saya nah bagaimana abang bisa mengatakan bahwa itu tidak asli boleh tidak kita tahu apa buktinya jadi bukan sekedar bahwa oh itu tidak asli berdasarkan firman dalam kitab saya nanti akan muncul circular reasoning kamu salah karena kitabku mengatakan kamu salah itu circular reasoning boleh tidak saya diberikan semacam bukti-bukti arkeologi bukti-bukti sejarah ataupun bukti-bukti karena ketika kita berfilsafat ya kita pasti akan itu tidak sekedar satu tambah satu satu tambah dua sama dengan tiga sama dengan berapa tetapi ini ranah sinus kosinus tangan kemudian ranah yang lebih detail lagi gitu loh nah ada tidak bang atau itu eksklusif hanya ada di dalam Quran bahwa Tauratmu sudah diubah ada tidak runutan dari Musa itu sebenarnya oh ternyata jatuh ke Yunani Tauratnya kemudian nah itu bisa dibuktikan tidak karena sepanjang pemahaman kami Dead Sea Scroll itu sampai hari ini tetap mengkonfirmasi Alkitab yang kami pegang silahkan bang oke baik jadi yang pertama untuk membuktikan itu kita lihat di dalam Yeremia 8 nomor 8 ya jelas sekali diterangkan disana bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi palsu menjadi bohong itu dulu jadi kitab saudara sendiri yang menuliskan itu kitabnya orang Yahudi yang menuliskan itu yang kedua ketika kita berbicara mengenai data yang ada satu Mekabe sudah sangat jelas mengatakan kitab-kitab Taurat yang ditemukan di sobek-sobek dan dibakar habis nah kalau boleh saya meminta siapa yang kemudian menerima dari Musa yang sudah 1700 minimal tahun kemudian muncul pada naskah-naskah yang ada di dalam sejarah penyusunan kitab saudara gulungan laut mati misalnya contoh Tanakh di Kumron itu dalam bahasa Ibrani Aramaik Yunani Septuaginta disitu dikatakan sejarah penyusunannya itu 150 sebelum Masehi salinan tertuanya 150 sebelum Masehi nah ini penyusunan yang tertua menurut Septuaginta Tanakh di Kumron lalu Musa kapan menuliskan itu lebih seribu tahun sebelumnya kemudian Septuaginta yang kemudian dikatakan bahwa fragment yang ditemukan abad kedua sebelum Masehi lengkapnya nanti di abad keempat lalu bagaimana kemudian bisa menyatakan kelengkapan daripada fragment yang digunakan kemudian menjadi catatan bahwa kodex Sinaitikus dan Naskapapirus itu itu sudah kompik di abad keempat itu itu apa acuannya sementara menurut temuan ilmuwan itu dituliskan 300 sampai 100 sebelum Masehi lalu kitabnya Nabi Musa itu kapan penyampaian sampai ke sana itu siapa yang menyampaikan belum lagi kalau kita melihat Pesita Pesita dalam bahasa Suriani itu ditemukan pada abad kelima lengkapnya di abad ke delapan belum lagi kalau Vulgata kodex Aminatius dalam bahasa Latin itu abad ke delapan kemudian baru dilengkapi belum lagi kalau kita berbicara mengenai teks Masoretik itu dituliskan menurut sejarahnya itu tahun 100 Masehi abad ke 10 dia baru kemudian bisa dikatakan lengkap Masoretik itu lalu Musa kekaumnya itu di mana Tauratsia konon ceritanya dituliskan 200 sampai 100 sebelum Masihi manuskrip tertua di abad ke 11 Masihi nanti kemudian dituangkan nanti para ilmuwan di abad ke 16 baru kemudian manuskrip tertua ini diteliti oleh para ilmuwan terus apa dasar pijakannya bahwa itu adalah kitabnya Nabi Musa hanya tumuan-tumuan manuskrip tertua manuskrip tertua ada yang menghapalkan gitu dari zaman ke zaman tidak ada belum lagi kalau kita berbicara targum dalam bahasa Aramaik dituliskan kemudian pada abad ke 5 Masihi baru fragmentnya itu ditemukan apa dasar pijakannya mengatakan Taurat itu masih ada hayo sedangkan di Indonesia ini yang ada adalah bahasa Indonesia bahasa Indonesia yang dihasilkan dari bahasa penjaja bahasa Belanda bahasa Belanda dari bahasa Inggris bahasa Inggris dari bahasa Yunani terus kesesuaiannya dengan kitabnya Nabi Musa itu yang mana acuannya yang mana apa yang menjadikan bentar makanya makanya kitab saudara tidak kemudian menyertakan bahasa asli karena kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya ini yang dari Nabi Musa itu yang mananya silahkan dengarkan itu Pak Pipo siap-siap kasih dulu kasih dulu kesempatan bagi saya silahkan ini Pak 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 silahkan itu dengar itu Pak Pipo itu kaisar tadi iya itu siap pendamping aja dulu Bang Jumah yang narasi silahkan silahkan sudah sudah ketemuan Anda mengatakan torah itu kapan ditulis kapan dia Pak Musa kalau Anda mengatakan sebut itu Anda maaf ya bro Anda hidup sekarang dengan saya barangkali di tahun ini Anda terlalu jauh mengutarakan itu mungkin Anda tahu itu Anda seumur jagung dengan saya orang-orang yang membuat itu dari manapun itu otentik baik tidak usah sampai ke sana biar kamu mengerti yang pasti antara kamu dengan saya pasti akan bisa kita bedakan kamu selalu masuk ke dalam Alkitab satu karena kamu tidak pernah bisa hidup tanpa Alkitab menurut saya kamu terlalu banyak mengutarakan di dalam Alkitab memperkuat pendirianmu menurut saya tewala kamu lebih memahami Alkitab lebih memahami yang diimani orang Kristen bedakan kamu tidak mengimani Alkitab maka kamu selalu kalau saya masuk paling tidak seperti pernah kita diskusi saya ingatkan baik-baik tentang hukum Taurat yang diterima Musa saya tidak bisa berbicara mengarang-ngarang seperti Anda karena kebiasaan kau mengarang di dalam Alkitab di Quran di Hadismu saya tidak tahu atau apa yang anda supaya kamu mengerti keduduk kamu dari mana kamu datang dari mana kamu bicara hukum Taurat terbagi secara hukum Taurat terbagi dia secara garis besar tiga bahagian hukum moral hukum bayang-bayang hukum sipil itu pengertian hukum Taurat kenapa diutarakan itu supaya adalah hukum ini semua untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya untuk kepada Tuhan saya bagi hukum moral yang dikatakan hukum Taurat saya akan berbicara di dalam ayat di dalam disebut hukum Taurat adalah satu hukum moral disebut hukum moral adalah yang memerdekakan seseorang merdeka bebas dari kungkungan pengetahuan Jakobus 2 8-12 hukum mubacara hukum bayang-bayang di dalam hukum bayang-bayang di dalam episode 2 15 ini bayang-bayang pengertian bayang-bayang simbol berupa berpati berupa lembu berupa domba dan yang lain-lain itu hukum bayang-bayang untuk kedatangan mesias hukum moral yang di ucapkan oleh Allah bibir Tuhan mulut Tuhan mengatakan itu di dalam ulangan 4 ayat 12 di ucapkan oleh Musa ingat ini hukum moral di ucapkan oleh Musa imamat 1 ayat 1 dan 3 ditulis oleh Allah sendiri di atas basuh batu di keluar 24 ayat 12 ayat 31 yang dititakan yang ditulis oleh jari Tuhan itu hukum moral dan sampai selama-lamanya pasti itu karena Tuhan itu tidak pernah berubah apa yang di dalam di ucapkannya ditulis oleh Musa di dalam kitab 2 tawarik 38 ayat di dalam kitab Musa tulis itu hukum bayang-bayang itu pengertiannya di dalam hukum disimpan di dalam tabut Ibrani 8 ayat 9 keluaran 20 ayat 20 itu ada disitu ditabut itu hukum 10 hukum yang dibawa orang-orang Israel kemana mereka berperang itu selalu di depan tabut perjanjian namanya log 2 itu ada di dalamnya ditulis oleh Musa di dalam kitabnya di dalam tawarik 36 ayat 12 itu hukum moral disimpan di dalam tabut yang saya tarik bersifat kekal hukum moral itu bersifat kekal jangan membunuh jangan berdosa jangan menembak alalai jangan mengingini segala sesuatu di dalam rumah mamuk rumah sesam itu sifat di dalam hukum itu yang kekal tidak bisa dirubah itu menuturkan tentang moral manusia supaya mengerti moral ini jangan membunuh jangan berdosa itu hukum moral sampai kapan dimana sampai kapan pun itu kekal tidak akan pernah berubah berakhir di kayu salib hukum bayang bayang tadi berakhir di kayu salib penembahan atau kebaik alam yang bawa domba berakhir di kolose 2 ayat 14 sampai 17 dia memberitahukan tentang dosa hukum moral itu memberitahukan tentang dosa dosa adalah maut kalau kau berdosa akan maut kekal di neraka di dalam Roma 3 20 di dalam Roma 7 ayat 7 diberikan akibat dosa dengarkan ini hukum moral diberikan akibat dosa karena orang berdosa maka dia akan mati dosa itu apa diberitahukan di dalam hukum Torah Galatia 3 ayat 19 tidak berat menurut hukum moral tidak berat kalau dia mengikut Tuhan hukum itu tidak berat karena dia sudah masuk di lingkaran Tuhan maka otomatis kebaikan itu akan tercermin dari dia ingat kata-kata saya tidak berat kalau sudah bersama dengan Tuhan apapun resikonya apa akibatnya maka itu tidak berat menurut ini itu sebabnya nebi murid-murid sampai korban karena hukum itu ada di dalam dirinya maka itu dilakukan karena dia tahu di dalam kematian ada kehidupan yang kekal mendawahkan kita hukum di dalam moral mendawahkan kita hukum moral itu memberitahukan kepada manusia hukum itu kolosik 2 14 sampai 17 menghakimi semua manusia hukum itu kalau kau berdosa akan mati kalau kau membunuh akan mati kalau kau berdusta maka kau di lingkaran setan kalau kau menembala lain selain dari Tuhan selain dari Elohim maka kamu menembal dua berhala di dalam dirimu dan berhala yang lain tidak menghakimi manusia hukum upacara bukan menghakimi manusia itu hukum Torah membawa limbuk membawa iri membawa darah kebaikan itu bukan menghakimi itu bayang-bayang tata tertib di dalam baik Allah waktu di zaman Musa hukum rohani itu secara rohani itu sebabnya dia orang kristian dia menembal secara roh ingat secara roh di dalam Roma 7 ayat 14 hukum bayang-bayang adalah peraturan insan peraturan insan itu hukum bayang-bayang hukum sipil termasuk satu contoh kalau orang penakit kusta di zaman Musa dia berjalan dia akan berbicara najis 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 supaya orang di jalan itu jangan pernah dekat kepada orang ini ini hukum sipil itu sebabnya maka orang yang penakit kusta diasingkan satu tempat itu menurut hukum hukum sipil kalau sekarang kalau ada gereja gereja apapun itu di Indonesia ada sekolahnya sekolah kristen itu hukum sipil itu namanya hukum sipil tidak salah membuat itu gereja menjadi sekolah didahui oleh gereja kalau di Sumatera ada namensen itu dari porsi dari HGBB ada metodis kan ada sekolah universitas metodis itu termasuk hukum sipil di dalam hukum torah begitu secara sebesar pengertian hukum torah yang ada di dalam Alkitab otentik tujuannya ada porsinya ada tidak bayang bayang sepede katakan adalah apa namanya itu aturan aturan apa yang skenario skenario tidak begitu secara menarakan di dalam hukum torah bayar anda tahu bro cuma sekolah bisa anda jangan selalu naik ke dalam Alkitab Alkitab kalau anda sekatkan seperti itu maka anda tidak pernah hidup tanpa bibir barangkali saya tidak tahu urusan anda tapi paparkan Quran dan hadismu supaya kamu lebih elok bicara dan saya akan menghargai anda kalau anda bau mengutarakan Quran dan hadismu terima kasih silahkan waktu saya buka yang organik saja bagaimana settingan ini settingan settingan bantu di teman 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 yang di tiping tolong bantu bang kaisar lah bantu bantu polo ya semua yang di di komal ini lah bantu bantu lah walaupun kita beda beda yang minimkan kita kita juga nanti yang di dunia ini lintas ini orang 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 nya bantu adini akunnya ke bennet beliau di blokir permanen jadi teman teman bantu bantu follow bantu 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 ya teman teman kaisar yang dulu kan ini akunnya jadi bantu bantu teman ya silahkan oke lanjut oke saya izin ya teman teman jadi seperti ini bang semua ketika memahami kitab kami nah ini kita kasih contoh bagaimana keterjagaan kita tadi nah ini ada disini Joshua jadi setelah Musa Musa kan kurang lebih antara 1300 jadi ada ini ada 1500 antara 1300 400 an Joshua Joshua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah ini bicara masalah Torah lalu ia mengambil batu yang besar di bawah di tempat kudus Allah oke ya jadi turun kepada Joshua kemudian oke oke sekarang oke sekarang masuk seperti ini saya sudah bilang ini ya ini bicara Nehemia Nehemia ini jamannya Israel ya maka serentak berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air mereka meminta kepada Isra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa jadi sampai Isra pun itu terjaga ya yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel ya nah kemudian sampai di perjanjian baru ya tapi aku pengen ini ya langsung bawah ya segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi Yesus sendiri mengatakan bahwa ada tertulis mengenai aku di dalam kitab hukum Musa jadi berkali-kali ada pengutipan pengutipan itu kemudian nah hanya karena ada kata pena palsu nah ini yang kita harus luruskan kami harus luruskan ketika muncul istilah pena palsu bagaimana apa kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong nah hanya karena ada tulisan ini maka kita tidak bisa melupakan ayat-ayat yang lain tadi jadi sebelum kita beragama kita harus memiliki pikiran atau dasar berpikir yang cinta hikmat dulu atau filsafatis dulu yang pertama harus universal kedua harus radikal radikal ini bukan berarti teroris bukan ketiga harus sistematis nah ketika kita bicara universal maka kita tidak boleh mengambil sebagian saja oh kan tertulis ada pena palsu penyurat berarti semuanya sudah sahilang ini pola pikir yang tidak universal ini hanya pola pikir parsial secara universal sudah saya terangkan dari Musa turun kepada Joshua dari Joshua turun kepada Samuel dari Samuel turun kepada Esra dari Yosia dari Yosia turun kepada Esra kemudian bahkan sampai dipegang oleh para dalam perjanjian baru itu berkali-kali dikutip Yesus mengatakan bahwa ada tertulis mengenai aku di dalam kitab Musa jadi itu memang sudah ada gitu dan di dalam keimanan di dalam apa ya oke saya gak mau nanti malah ini masalah nah jadi gini kemudian itu sudah sudah apa tercatat nah kedua kita harus memiliki pola pikir radikal radikal itu apa kita harus berakar selain universal universal itu kita melihat semuanya tidak boleh sebagian kita anggap sebagai semuanya itu sudah pola pikir yang salah bahkan ya ada istilah dalam judaisme ya rabi-rabi itu tidak boleh mereka mengatakan bahwa tafsiran saya paling benar itu salah yang benar apa semua tafsir itu diperhatikan bahkan untuk tafsiran loh itu semuanya diperhatikan tidak boleh mengatakan tafsiran saya paling benar nah semuanya diperhatikan semuanya bergemarah semuanya saling mendengarkan oh jadi kita dapat dapat view dari permata itu dari banyak sisi gitu nah itulah cantiknya permata itu dari view-nya dari banyak sisi nah jadi itulah pandangan yang universal kemudian pandangan yang radikal pandangannya radikal itu apa dia menyelidiki sampai ke akarnya radik dari kata radik artinya akar Hawa Hawa Abraham Ibrahim ada dalam Quran di abad ke-7 ada gak yang sumber lebih tua oh ada di kitab apa Injil ada ada gak sumber yang lebih tua ada di Torah Musa ada nah itulah pola pikir yang radikal kita cari sampai ke sumber yang tidak bisa dibedah lagi sumber primer oh ternyata yang mengisahkan mengenai sumber primer mengenai Abraham itu ternyata di kitab Torah Musa itu oke saya mau langsung kepada pemahaman universal mengenai penapalsu penyurat tadi ini ya nah jadi konteks penapalsu penyurat itu apa pada zaman ingat ya ini ada dalam kitab Yeremia Yeremia ini adalah kitab pada zaman pembuangan pada zaman Yeremia mengatakan akan ada pembuangan 70 tahun nah di tengah-tengah nubuatan mengenai 70 tahun tadi orang-orang nabi-nabi palsu datang mereka mengatakan oh tidak akan ada pembuangan ada sekitar 4 kelompok nabi yang ditelawan oleh Yeremia bang artinya apa jadi mereka inilah yang menulis firman-firman palsu yang mengatakan oh tidak akan ada yang namanya pembuangan ini ditentang oleh Yeremia dan Tuhan juga menghukum orang-orang ini jadi mari kita tempatkan pada tempatnya gitu loh nah ini maaf kalau saya kepanjangan silahkan Bang Suma atau mungkin ada oh selamat siap saya dulu Bang saya dulu Bang saya dulu Bang enggak gue dulu mungkin Bang Suma dulu bro bro ya kelemahan tadi kami udah dua kali sorry ya bro yaudah gak apa-apa Suma dulu jangan bundar lagi lagi tadi bundar parah lho hancur itu gampang konternya itu udah lanjut dulu jangan bundar lagi ya oke udah ya baik nah saudara mengambil kitab Yosua untuk menjelaskan kitabnya Nabi Musa di data Yosua 24 pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka disikinkan Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah lalu ia mengambil batu yang besar dan menerikan tulisan Yosua itu yang mana Anda bisa tunjukkan ke kita tentang Tauratnya Nabi Musa yang dituliskan Yosua itu yang mana mana tulisan Yosua tentang Taurat saya biar sampai selesai dibicara baru kita selahan Jangan menimpulkan Mana itu hukum Torah itu Saya bertanya loh bang Saya bertanya nanti anda tunjukkan ke saya Tulisan Joshua tentang Taurat Yang dimaksud yang diterima oleh Musa itu mana Kedua Yehemiah Anda menunjukkan Yehemiah 8 Lalu pada hari pertama bulan ketujuh itu Iman Esra membawa kitab Taurat Itu kehadapan jemaah Yakni baik laki-laki maupun perempuan Dan setiap orang yang dapat mendengar Dan mengerti Tunjukkan kepada saya Kitab Torah yang dimaksud oleh Yosua itu yang mana